Hal tersebut dikatakan Bupati Bogor dalam sambutan acara pelantikan 51 Kepala Desa untuk periode 2020-2026 di Gedung Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor. Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa data tersebut merupakan indeks desa membangun Kabupaten Bogor 2019 yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Untuk itu pihaknya dan para Kepala Desa bahu-membahu untuk mendorong desa tertinggal agar berubah status menjadi desa berkembang, maju, serta mandiri. Dengan program 1 miliar 1 desa, dan ini selalu disediakan oleh Pak Ketua dan Pak Pak Ketua di DPRD, tetapi dalam penggunaannya itu harus benar-benar cermat dan benar-benar ditadang tinggi agar ini tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, ini akan diverifikasi lagi dan kemungkinan tidak akan diaksesikan. Dan ini adalah untuk percepatan pembangunan di setiap desa, terutama infrastruktur desa. Seperti diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Bogor terdapat 262 desa berkembang, 97 desa maju, dan 12 desa mandiri. Bupati Bogor berpesan kepada para Kepala Desa agar terus memegang teguh kepercayaan masyarakat, rangkul seluruh elemen, hindari tindakan yang merugikan masyarakat, serta terus menjolin kebersamaan, persaudaraan dalam membangun Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Ditambahkannya pula, sesuai ketentuan perundang-undangan, paling lambat tiga bulan setelah dilantik, para Kepala Desa ini wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka enam tahun ke depan. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan.